Di video kali ini kita akan membahas cara menghubungkan keyboard dan mouse ke HP, jadi simak videonya hingga selesai. Alat yang harus disiapkan adalah kabel OTG, USB terminal, keyboard, mouse, dan juga HP yang akan digunakan. Pertama-tama kalian siapkan dulu HP yang akan digunakan. Setelah itu hubungkan kabel OTG ke HP yang akan kita pakai. Kemudian hubungkan juga USB terminal ke kabel OTG yang sudah dipasang. Setelah USB terminal terpasang, hubungkan juga keyboard ke USB terminal. Lakukan juga hal yang sama terhadap mouse. Setelah semuanya terpasang, langsung saja nyalakan HP kalian. Dan sekarang ini sudah bisa digunakan. Sebagai contoh, disini saya akan bermain Minecraft. Dan bisa dilihat disini, keyboard dan mouse-nya dapat bekerja dengan baik. Disini saya akan mencoba membuat world baru. Sejauh ini pergerakannya lumayan cukup oke. Saya akan mencoba menaruh block disini. Untuk terbang juga tidak ada masalah. Disini kita juga dapat menjatuhkan item satu persatu. Disini kita akan mencoba membuat bangunan yang sederhana aja, gak usah besar-besar. Dan akan saya bangun di sekitar sini. Di bagian sini kayaknya bakal saya cepatin atau bakal saya skip-skip. Setelah saya coba-coba untuk membangun. Memang untuk pengalaman bermain menggunakan keyboard dan mouse terasa berbeda. Kalian juga bisa mengklik F5 untuk mengganti kamera dengan cepat. Untuk menyembunyikan hotbar, kalian juga bisa mengklik F1. Jadi segini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax